Pakar Militer dan Ahli Strategi, Midal Abu Zaid, memberikan analisisnya mengenai perkembangan situasi konflik di Gaza dan Lebanon Selatan. Secara khusus, Abu Zaid menyoroti video yang disiarkan oleh media sosial milisi perlawanan mengenai penyergapan tentara Israel, IDF, di Rafah. Menurutnya, operasi penyergapan Brigade Al-Kassam terhadap IDF di Rafah itu menegaskan apa yang dia uraikan sebelumnya mengenai keberlangsungan perlawanan di Gaza mengingat mengendurnya operasi militer IDF karena terkonsentrasi di front utara. Hal ini sekaligus membantah klaim IDF yang mengatakan sudah menghancurkan kemampuan militer Kasam di Rafah. Seperti diketahui, IDF saat ini memprioritaskan situasi di front utara dengan melakukan operasi militer menghadapi gerakan perlawanan Lebanon, Hezbollah. Ada gelagat, IDF segera melancarkan invasi darat ke dalam Lebanon untuk memukul mundur pasukan Hezbollah. Mengenai perkembangan di front utara, Abu Zaid membandingkan operasi militer yang dilakukan Israel ke Lebanon pada 2006 silam dengan operasi militer 2024 ini. Menurut Abu Zaid, ada kesamaan soal agresi Israel ini, propaganda. Abu Zaid menuturkan, saat 2006 silam, Terlepas dari propaganda dan klaim Israel yang menyatakan sukses menghancurkan sejumlah infrastruktur dan jaringan perlawanan, toh tentara pendudukan mundur dan operasi militer dihentikan. Sebagai informasi, pada operasi militer 2024 ini, IDF menamai agresinya dengan nama Hepanah Utara. Penamaan ini diolok-olok Hezbollah yang menyebutnya sebagai rekening terbuka, merujuk pada pernyataan organisasi tersebut, kalau mereka memang sudah menanti kedatangan pasukan Israel untuk memanennya.